Halo semua, jumpa lagi bersama The Joy Oke, dari pagi ini kita akan buat sarapan pagi ya Sarapan pagi itu bahan dasarnya adalah Ini roti tawar Roti tawar Terus Ini adalah keju Ini keju Terus ini tepung roti Dan ini telur ya Telur goh butir telur Kita tambah sedikit gula tadi Nah ini telurnya dikocok lepas Telurnya dikocok lepas Lisi goh kocok telurnya Ya, kita lisi Kocok telurnya seperti itu Sampai benar-benar Kupi dan Kupi yang menyatu ya Sementara ini Kita potong-potong Roti menjadi 4 bagian yang sama besar 4 bagian yang sama besar Sampai begini ya Sudah biar tiap sama-sama Oke Sama besar ya Kita potong jadi 2 bagian ya Kita potong 2 Ya, seperti ini Terus kita balik Dan sana lagi Iya Oke Potong seperti ini Ini yang sudah dipotong juga Di bawah tadi ya Oke, seperti ini Nah Selanjutnya adalah Keju Kejunya Kejunya Kita Kita Buka Sabut Telurnya terus dikocok ya Biar tercampur rasa di bawah Oke Kejunya kita dibagi Empat seperti ini ya Untuk isian saja sebenarnya Caranya adalah Seperti ini ya Jadi ini Kita angkat Seperti ini Terus Kita buka Kita isi ke dalam Seperti ini Ya, terserah Teman-teman mau isi keju Atau Ya Saya bahasa ini ya Tapi ini ala Bejoli Karena mereka suka Kami semuanya suka keju Seperti ini Ini keju yang Sudah slice ya Kita isi bahan-bahannya Semua Oke Jadi roti-roti yang tadi sudah kita bagi-bagi Kita bagi-bagi Kita isi dengan keju di dalamnya ya Nah Kita letakkan sama rata Supaya dia rapi Dengan roti ini Kita Timis dengan Pisau ya Supaya Menyatu Seperti ini Kita semua Seperti Supaya dia Rapi Jadi ketika Diburkan ke telur Nanti tidak terpisah ya Jadi seperti ini Kita Timis pelang-pelang saja Supaya dia Kelihatan Seperti ini ya Seperti ini Supaya dia menyatu Antara roti yang atas Dengan bawahnya Karena hanya Dilepisi oleh Keju Ini akan kita baluri Nanti dengan Telur dulu Untuk Roti Biar Ini telurnya Sudah tercampur rata ya Ini sih Sudah Oke Sudah tercampur rata di bawah Kita tinggal Siap menggorengnya Selanjutnya Kita akan menggoreng ya Kita lihat Minyaknya tidak panas Seperti ini Minyaknya tidak panas Jadi Seperti ini Tercampur rata Tercampur rata Kita Menurutnya ya Seperti ini Roti yang kita ambil Kita celupkan di bawah Telur Seperti ini Tercampur rata Tercampur rata Seperti ini Seperti ini Terbaru Kita masukkan Nah Seperti ini Kita Kita tinggal Masukkan ke Dalam Minyak panas Nah Seperti itu Ini tidak Tala lama ya Tala lama Dari-dari Dalamnya ada Keju Nanti bisa Meleleh Sudah Dicepat bolak-balik Ya Dibolak-balik Supaya dia Jangan hangus Wah Itu sudah kelihatan ya Sebelahnya sudah Mulai Orang Sekecoklatan Kalau itu berarti Sudah matang Ya Seperti ini Kita Usahakan minyaknya Sudah panas ya Tapi ini Dalam apinya Api yang sedang Jangan terlalu panas Jangan terlalu Cil Oke Bolak-balik Balik lagi Satu kali Kemudian Ini bisa kita Angkat ya Karena sudah Matang Nah Seperti ini Kita Tiriskan minyaknya ya Tiriskan minyaknya ya Ini minyaknya kita tiriskan disini Supaya Minyak-minyak Nah Selanjutnya kita buat yang Kedua sampai seterusnya Sampai roti habis ya Yang keduanya Seperti ini Tetap kita balur dengan Ini ya Kita balur Balur seperti ini Kemudian kita Ya Ini tepung keringnya Oke Kita goreng lagi kembali Seperti itu Sampai terus di Aduk riba Ya Terus Kemudian kembali Nah Seperti itu Oke Kemudian kembali Lagi Lagi Oke Oke guys Kisahnya kita akan Makan ya Coba kita Belak Roti ini Kita potong rotinya Seperti ini Nah Wow Ini dalamnya Seperti ini ya Guys Ini keju Nah Seperti ini Oke Silahkan Selamat mencoba Coba Jajuan Potong lagi Ini Kebanyakan Ini Jatuh lagi Ini Cici Dipotong dulu Papi Papi ya Terima kasih Sudah menyaksikan Video kami Sampai jumpa Pada Konten-konten berikutnya Salam Salam Dejoli Selamat mencoba Selamat mencoba Tidak Selamat mencoba Terima kasih.